Selamat pagi, siang, dan malam kawan-kawanku semua Dalam budidaya tanaman, pastinya kita menginginkan tanaman yang tumbuh subur, hijau, dan tentunya cepat berbuah Salah satu tanda kesuburan tanaman adalah terlihat dari daun-daunnya yang menghijau Pertumbuhan tunasnya yang bagus, daun-daun yang halus dan glowing Akan tetapi pertumbuhan yang bagus dan subur itu bisa terhambat jika daun mudanya seperti ini Hitam di pucuknya, berlupang-lupang, benih berlupang-lupang, atau grepes-grepes di pucuknya Kayak dimakan hewan Ini juga Ada gosong-gosongnya di pucuk daun muda Pucuknya seperti terbakar hitam Nah, kalau sudah tua jadinya kayak gini Jelek sekali Ini kayak gini juga Yang hampir tua Mari kita periksa biang kiroknya seperti apa Nah, ini salah satunya Ulat hijau Yang suka sekali makan daun muda Ini juga Ulat juga ini Nah, tapi sudah jadi kepompong dia Nah, ini ulat juga Tapi dia berlindung di dalam pungkusan Ini bekas ulat juga Sepertinya Ini ulat hijau Ini apa ini putih-putih Ini ulat bungkus Namanya Dia suka melubang-lubangi daun Yang tua juga Ini kupu-kupu putih yang kecil-kecil Biasanya di pucuk daun paling muda Nah, ini di pucuk-pucuk daun paling muda Biasanya ini Agar daun-daun tanaman tetap tumbuh bagus Dan tentunya Tidak ada gangguan-gangguan nama Maka perlu adanya perawatan rutin Salah satunya itu dengan penyemprotan injektisida Kalau saya salah satunya menggunakan obat ini kawan Cukup sedikit saja Dicampur air 2 liter Nah, kira-kira segini Untuk air 2 liter Semprotkan di Terutama pada daun-daun muda tanaman Semprot juga pada Bawah-bawah daun Dan juga batang-batang tanamannya juga Sebaiknya penyemprotan dilakukan rutin Tidak harus menunggu datangnya hama Karena mencegah lebih baik daripada mengobati Bawah-bawah daun-daun muda tanaman Bawah daun-daun muda tanaman Baiklah kawan Demikian salah satu cara Menjaga agar tanaman kita tumbuh dengan baik Dan mencegah datangnya hama-hama pengganggu Jangan lupa like dan komen ya ya kawan Dan tentunya subscribe bagi yang belum subscribe Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa